Oke selamat malam teman-teman semuanya. Temu lagi dengan saya, Surya MS Trade & Investment. Oke teman-teman, hari ini tanggal 1 Maret 2023. Saya akan membahas saham, ISG, dan kondisi market hari ini. Sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik teman-teman, kita awali dulu bahasan dari ISG ya. Kita bisa melihat rentang gerak dari ISG-nya masih sama hari ini ya. Resistan masih di kisaran 7.335 ya. Untuk support-nya, ya memang sempat nyelup ya. Sempat sampai di support line di sekitar 7.272 ya. Namun demikian, pas di support line langsung ditarik lagi ya. Kalau kita lihat, ini karena ada beberapa saham yang di closing itu dia bergerak naik. Baik teman-teman, di ISG-nya hari ini boleh dibilang nggak kemana-mana ya. Turunya per closing ini turunya hanya 4%. Sempat ditarik lagi naik. Kalau kita lihat saham-saham penggerak indeks ya. Untuk banking-nya masih belum bergerak ya. Overall untuk banking-nya masih belum bergerak. Ini BCA diam di 0. 0,5 turun. BRI tetap. PMRI naik tipis ya. Kemudian untuk BNI turun 1,6. Hari ini ada tarikan dari brand ya. Dimana brand masih berada di posisi 3 market cap. Terus kemudian ada lagi TPIA ya. Ini masih cukup solid. Street knowledge yang saya hafalkan. Bahwa ketika big for banking itu koreksi biasanya saham-saham mover yang lain waktunya bergerak ya. Brand, kemudian TPIA dan juga ada BRPT teman-teman ya. BRPT naik 3%. Karena kemarin turunnya di sekitar 970-an ya. 970-980. Jadi kenaikan kali ini untuk BRPT ya walaupun baru di kisaran seribuan lebih dikit tapi sudah sekitar 3%. Oke baik teman-teman kita lihat dulu kondisi regional ya. Sekilas aja karena masih ada hari yang belum kita update besok ya. Hari ini market Amerika masih belum buka. Ini yang kemarin untuk Amerika itu ijauhnya, mix ijauhnya ini ya. Ada yang 0,1, 0,9 untuk Nasdaq ya teknologi. Kemudian S&P 500 0,5. Sedangkan untuk Nikkei hari ini naik hampir 2%. Hang Seng dan Sang Hai juga pada naik. Sedangkan untuk Eropanya mix ya 0,3, 0,15. Oke teman-teman kita lihat dulu sekarang untuk harga komoditas ya. Kita cek dulu untuk kondisi harga komoditas. Kita cek sekilas aja. Teman-teman hari ini yang bisa kita notice adalah harga minyak itu masih berlanjut naik ya. Sebenarnya mau saya kasih judul ini. Masih sama sebenarnya atau saya bikin jeli 2 gak apa-apa juga ya. Oke jadi untuk harga minyak hari ini sentuh di 80, 79 sekian ya 80 ya. Nah crude oil kemudian brand juga sama. Natural gasnya juga ribbon ya teman-teman. Batu bara juga ribbon. Emasnya juga ribbon di 2055. Kemudian CPO juga hitungannya ribbon. Timah, OTW ribbon juga dan nickel juga sama. Jadi overall untuk komoditas ini banyak bergerak. Kita cek dulu komoditi indeknya. Komoditi indeknya juga mengalami ribbon ya. Ini komoditi indek mengalami ribbon. Oke baik teman-teman kita akan langsung masuk ke bahasan terkait saham ya. Bahasan terkait saham. Ya teman-teman saya udah menyiapkan beberapa bahasan terkait saham ya. Namun sebelumnya kita cek dulu untuk kondisi ini ya sektor-sektor sekilas begitu. Ya memang kalau kita lihat dominannya adalah hijau ya sektor-sektor. Sudah saya coba screen tadi ketemunya juga saham itu-itu aja. Ya akan saya bahas untuk teman-teman semuanya. Oke baik teman-teman yang pertama adalah saham telekomunikasi. Dimana sekilas saya lihat terkait berita untuk saham telekomunikasi itu. Sekarang sudah menerapkan IOT dan AI ya teman-teman. Artificial intelligence dan juga IOT untuk istilahnya beberapa alat-alat telemetri atau apa itu dikaitkan dengan internet gitu. Jadi ini adalah satu perkembangan teknologi dimana misalkan satu telemetri yang berada di remote area kayak gitu. Tapi tercover oleh jangkauan seluler begitu bisa dimanage jarak jauh untuk data sensing, untuk pengambilan data dan pengiriman data update semuanya menggunakan jaringan seluler. Dan hari ini saya lihat ya ada dari kemarin sebenarnya dua sektor terkait telekomunikasi yang sahamnya itu naik kencang ya. Nah ya memang sebenarnya saya nggak ngelihat berdasarkan berita tapi biasanya teman-teman tuh selalu minta kenapa kok saham ini tiba-tiba bergerak gitu loh. Kenapa kok saham ini tiba-tiba bergerak. Nggak apa-apa kita sesekali bahas terkait berita yang beredar itu seperti apa gitu. Karena purely saya sebenarnya teknikalnya tapi nggak apa-apa kita akan carikan deh. Oke hari ini saya lihat ya terkait ini ya teman-teman silahkan cek terbang 8%. Terbang 8% gara-gara AI ini adalah Excel ya. Excel gimana kenaikannya sekitar 8% terus oke kita lihat ya. Di tengah kabar bahwa perseron juga telah masuk ke ekosistem keterdasan buatan disini. Silahkan dibaca sendiri ya teman-teman. Kalau dari berita lain itu yang saya dapat itu adalah disini. Kerjasama untuk IoT Internet of Things. Ya Excel Aksiata dan kembangkan IoT ya. Silahkan dibaca sendiri. Intinya ada banyak kerjasama atau pengembangan-pengembangan produk bukan hanya untuk komunikasi. Karena memang sekarang itu adalah bicara data. Data itu kan ditumpangkan di jaringan atau ditumpangkan di apa istilahnya. Data itu ditumpangkan di jaringannya wireless ya. Jaringannya seluler seperti itu. Dan perkembangan 4G dan sekarang 5G itu tentu akan sangat menunjang peralatan yang berbasis IoT. Kemudian ya peralatan-peralatan yang remote sensing atau apa yang mana harus mengkolek banyak data. Dan juga harus segera diupdate atau harus real-time diupdate ke server seperti itu. Diperlukan satu media pembawa yaitu adalah jaringan data seperti ini. Dan perkembangan dari seluler itu bukan hanya untuk telpon. Mungkin kalau sekarang dulu telpon circuit switch atau telpon yang benar-benar terhubung. Udah enggak ya, udah jarang. Mungkin sudah enggak ada ya. Karena sekarang voice over data ya. Voice sudah dirubah ke data. Jadi sekarang adalah masanya data digital. Begitu semua ya. Suara voice over data. Kemudian video juga. Gambar juga ya. Kemudian data-data telemetri juga bisa dilewatkan ke situ ya teman-teman. Jadi memang benar perkembangan komunikasi ini kan sangat mendukung perkembangan teknologi atau penerapan teknologi lah istilahnya seperti itu. Kalau kemarin saya sampaikan teman-teman perhatikan sektor telekomunikasi terutama pemilu kemarin. Karena era sekarang adalah kampanye itu menggunakan media sosial perlu data seperti itu. Dan belum lagi ditambah pengembangan dari masing-masing seluler ini atau telekomunikasi ini mengembangkan data center ya. Ada telekom seperti itu. Belum lagi pengembangan ke value added yang lainnya ya. Value added yang lain seperti IOT seperti itu. Keterdasan buatan seperti itu. Baik teman-teman jadi dua sektor ini masih sangat menarik ya. Yang pertama Excel tadi ya. Sudah saya bahas bahwa ini saham teknikali dari bawah memang saya tracking ya. Bermain di Rp2.000 kemarin terus sekarang sudah di Rp2.700an sekian. Silahkan kalau teman-teman mau menggunakan berita tambahan sebagai penyedap tidak apa-apa. Tapi untuk Excel ini sudah saya tracking dari sekitar Rp2.000an ya. Saya sekitar di sini. Saya ingat di sini ini adalah area mainnya dari Excel mungkin TP sekitar di Rp2.250an. Baru kemudian setelah terkonfirmasi ini sebagai support dia akhirnya juga mantul ke atas. Dan sekarang juga mantul ke atas karena dia sudah ngelewatin resistan-resistannya ya. Simple banget untuk Excel ya. Kemudian untuk weeklynya mungkin memberikan gambarannya lebih jelas. Ini adalah chart dari Excel di mana kunci penting ya. Di Rp50.000an Rp2.540an untuk Excel hari ini bisa dilewatin. Sepertinya memang dia akan ada testing resistannya. Resistan dia adalah di sini. Membentuk satu trend channel ya di mana resistannya nanti adalah di sini untuk Excel ya. Pergerakan dari Excel kita lihat dulu. Sayangnya memang asingnya masih keluar terus ya teman-teman. Tapi tidak jaminan bahwa kalau asingnya masuk sahamnya akan naik. Hari ini naik dengan volume yang besar sekali ya untuk Excel. Langsung kita lihat intradianya dari saham Excel. Ini terlihat line chartnya dominannya 52% tapi sedikit saja dominannya. Oke kemudian kita cek dulu untuk asingnya. Tadi kan masih jualan ya. Ini asingnya yang jualan tuh ada YPJU ya. Kira-kira seperti itu. Baik teman-teman berikutnya masih seluler juga ya. Ini adalah ISAT ya. ISAT hari ini juga masih naik ya. INDOSAT hari ini juga masih naik. Weekly-nya oke banget walaupun closing-nya turun. Karena memang kemarin naik tinggi. Ini kalau ada salah beritanya sama teman-teman. Saya sempat ngeliat di Twitter ya tapi saya belum dapat ini. Oh ini ya ini sama juga ya. Ya ini ada sudah update. Jadi kerjasama dengan antara INDOSAT dengan teknologi NVIDIA untuk mengembangkan data center berbasis artificial intelligence ya. Jadi memang penetrasi artificial intelligence ini adalah sesuatu yang unstoppable ya. Nggak bisa terbendung teman-teman. Teman-teman gunain Bing Image Creator aja itu membuat gambar seperti berdasarkan prom yang teman-teman mau pun pakai bahasa Indonesia itu juga sudah sangat canggih ya. Oke ini dua saham yang terkait telekomunikasi semuanya mengembangkan artificial intelligence. Jadi teman-teman sendiri tahu kan kemarin ini ya artificial intelligence itu sangat masif sekarang. Dan kita bisa lihat juga NVIDIA sendiri kemarin sahamnya juga melejit. Karena dia merupakan produsen chip yang banyak dipakai untuk pengembangan artificial, untuk memproses artificial intelligence ya. Baik kemudian kita cek dulu telekomunikasi. Telkom ya maksud saya. Telkom masih koreksi ya teman-teman masih koreksi. Telkom as predicted di weekly chart saya ya teman-teman kalau ngikutin channel saya yang dari dulu. Telkom ada satu trend channel di mana resistannya 4200an dan beneran ya retracement. Nah bisa dicek beberapa video sebelumnya ini weeklynya memang saya bikin seperti ini supaya lebih jelas. Nah untuk telkom ini juga ketika ketemu resistan kemarin ini asingnya mulai jualan. Confirm ya. Asingnya mulai jualan dengan volume juga cukup besar ya. Kita lihat dulu intradaynya dari saham telkom sekarang. Intradaynya dari saham telkom kita lihat. Telkom kita lihat. Nah ini juga masih mode jualan ya 56% sell at bid line chartnya merah berarti memang masih jualannya masih masif. Oke baik teman-teman berikutnya adalah terkait komoditas minyak ya yang tadi kan saya sampaikan untuk komoditas minyak ini adalah bergerak. Salamnya adalah medko dan akra ya. Nah medko weeklynya teman-teman bagus banget medko weeklynya dimana weeklynya ini chart weeklynya ini confirm banget ya teman-teman ketika dia sampai di dasar support. Ada testing resistan berhasil kemudian testing resistan lagi masih belum percaya diri dia koreksi dulu testing support dan testing resistan lagi 38 dan sekarang bisa closing diatas 50 retracement. Bagus banget ya untuk medko memang kemarin sempat alot tapi alotnya medko itu sebenarnya on track dia melewati atau melalui satu trend channel membentuk satu trend channel seperti ini. Nah apakah dia akan koreksi dulu karena untuk medko ini teman-teman dia telah sampai di sekitar 50 retracement. Apakah akan koreksi dulu ya kita lihat asingnya juga masih solid untuk medko kenaikan hari ini didorong volume dan asingnya juga masih solid untuk di medko ya ini juga saya tracking dari bawah teman-teman saya juga punya barangnya memang sempat ragu-ragu mau hold atau mau ini karena cukup lama ketika dia naik ya. Memang kemarin pas saya masuk itu karena dia breakout tapi kayaknya kurang power jadi naiknya masih butuh waktu ya. Asingnya masuk ada BK, LG, AK teman-teman ya untuk di medko. Jadi untuk medko memang pas di 1290an ini kurang power retracement dulu testing lagi gak mampu baru koreksi sekalian. Daripada gak kuat mending turun aja untuk tambah muatan bagi tambah dorongan volume gitu. Baik kemudian Akra juga sama ya ini barang gak usah panjang lebar teknikalnya udah saya bahas kemarin. Intinya dalam trend naik ini koreksinya hanya sampai 23,6 retracement support kedua. Ini biasanya berlanjut kuat dan dia kuat all time high. Hari ini juga all time high lagi untuk Akra ya. Hari ini juga all time high lagi. Sayangnya untuk asingnya memang dia masih net sell ya. Volume 2 hari ini oke untuk Akra. Kita cek dulu intradaynya dari Akra. Oke ini juga dominan nih teman-teman saya lingkarin. Akra dominan ya oke banget nih Akra sama medko. Dominan buyer-nya ada 62% buy at over. Baik teman-teman berikutnya ini masih lanjutan yang kemarin ya. Yaitu saham TKIM INKP. Saham TKIM INKP ini. Silahkan cari info terkait harga bubur kertas ya. Yang saya baca mengalami kenaikan. Nah cuman ini memang masih dalam long down trend ya. Baru break resistance sekarang dan baru testing MA200 hari ini. Sudah bisa lewat trend kecil ini. Trendnya 50 retracement. Tapi MA200nya masih belum lewat ya. Jadi masih belum baru ngetes. Akan masuk di bullish area sebenarnya. Untuk TKIM kita cek dulu. Memang 2 hari ini kenaikannya bagus. Cuman sayangnya memang asingnya masih keluar ya. Untuk TKIM kita cek dulu TKIM. TKIM ini masih imbang antara buyer seller ya. Masih belum ada yang dominan teman-teman. Kemudian kita cek INKP. Nah INKP juga sama ya. Ini testing MA200 kemarin. Dan hari ini mampu lewatin MA200. Ini langsung saya bekan dengan trend besar aja. Resistancenya 9320 ya. Berikutnya itu 9320 50 retracementnya di 9750. Untuk INKP. Nah bedanya INKP kemarin kan hasilnya masuk. Namun hari ini hasilnya net sale jualan. Volume naik ini besar juga teman-teman ya. Untuk INKP. Kita cek intradianya dari INKP sekarang. Nah ini sekitar 1 jam jelang closing ditarik ya teman-teman. Di hajar kanan 58%. Yang hajar kanan di INKP. Oke baik teman-teman. Berikutnya kita update dulu. Hari ini brand. Brand itu kemarin closingnya kan nggak bagus ya. Turun ya. Hari ini juga di sesi-sesi awal itu masih melempem. Tapi di sesi 2 digas. Tapi hanya sampai di 6200 atau hanya tes di resistan aja teman-teman. Nah volumenya kurang ya. Ya memang volumenya kurang kencang sepertinya ini. Terus untuk asingnya sebenarnya masih dominan masuk ya untuk di brand. Kita cek dulu intradianya dari saham brand ya. Energi terbarukan. Ini memang di sekitar 2 jam sebelum closing mulai ditarik. Jadi memang saya akhirnya jualan dulu hari ini. Saya akhirnya jualan dulu hari ini karena posisi margin juga dan saya harus ngurangi posisi juga ya. Oke teman-teman ini untuk energi terbarukan brand. Kemudian masih update-an juga untuk energi terbarukan adalah Arco ya. Saham grup Astra. Arcora Hydro ya. Nah ini grup Astra Arcora Hydro. Nah ini. Ini ada berita apa ini. Melaporkan telah mendirikan anak usaha baru Arcora Energi pada 13 Februari 2024. 4 pendiriannya ini hidro-hidro ya. Kayaknya terkait energi terbarukan juga. Anak usaha Arco ya ini PT Arcora. Arcoda pembangkitan hijau dan Arjuna Hydro telah mendirikan anak usaha baru yaitu PT Arcora Energi Mandiri ya. Silahkan cari beritanya saya hanya sekilas saja. Tapi intinya memang saya melihatnya enggak dari berita ya. Karena sebelum-sebelumnya pun saya tracking pergerakannya ini adalah dari chart. Dimana sebelumnya memang untuk Arcora Hydro naik ya. Terkoreksi hanya sampai 38 retracement baru kemudian gas lanjut naik lagi. Ini perfect bullish semuanya ya karena di atas MA200, MA pendek ya. 3, di atas 5, di atas 20, di atas 200. Perfect bullish. Biasanya memang saham-saham kalau perfect bullish larinya juga bisa kencang enggak ketulungan begitu ya. Naiknya juga ada dorongan volume ya untuk Arcora Hydro. Kita cek dulu intraday-nya dari Arcora Hydro. Memang line chart-nya dominan ya 58% by 8 over. Kemudian energi terbarukan lain yang masih diam di tempat nih. Volumenya besar sebenarnya. Yaitu Keen ya, kencana energi lestari. Ya memang kalau kita lihat dari moving average-nya ini sudah di atas MA200, di atas MA35, 3,5 gabung 20 di antaranya. Sebenarnya masih rentang gerak sempit ya. Kita bisa ngeliat ini ada trend channel. Trend channel dari si PIN yang mana MA-nya moving average-nya agak merapat. Jadi harganya memang rapat. Dan sekarang ketemu resistan di 38,2 retracement teman-teman. 50 retracement-nya nanti di 8,90-an ya kira-kira di situ. Udah dites sih kemarin. Volatilitasnya cukup tinggi. Ini terlihat dari banyaknya jarum dari pergerakan candle-nya dari si PIN ya. Oke, kemudian untuk volume memang cukup besar. Tadi udah saya bahas. Oke, kita lanjut dulu untuk intraday-nya dari PIN ya. Ya memang di sekitar sesi 2 ada tarikan ya teman-teman. Dominasinya adalah 57%. Oke, baik teman-teman. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Karena ini adalah hari Jumat. Biasanya teman-teman suka lebih nyantai. Tapi kalau yang mau update silahkan. Saya bikinkan video yang agak singkat. Sisanya akan saya bikinkan besok ataupun hari Minggu. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih.